Tiga bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto menghadiri agenda jamuan makan siang bersama Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta pada 30 Oktober. Usai makan siang ketiga baca pres mengatakan pertemuan dengan Presiden adalah untuk membahas pemilu yang damai, tertib, dan netral bagi aparat. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab, dan tadi kami juga ucapkan terima kasih, diundang, kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Saya kira demikian ya, jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beri orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Ketiga Baca Pres menghadiri jamuan makan siang bersama Jokowi sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Suasana hangat dan akrab tampak pada pertemuan tersebut. Dari Jakarta, Afra Agwesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara Muartakal. Terima kasih telah menonton!